Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku disini, analis gaming disini, di video Walter Ruku, yaitu Walter Metron Exodus, di bagian ketiga. Tapi sebelum mulai, kalian bisa like video ini jika kalian menyukainya. Lalu jangan lupa untuk share ke video menyukainya dan subscribe jika kalian melihat video seperti ini lagi. Oh iya, jangan lupa juga untuk klik link di deskripsi dan komentar itu link ke video dan terakhir untuk memberikan dukungan kepada channel ini. Ini adalah gaming, dan tanpa menunda lagi, mari kita mulai videonya. Terima kasih telah menonton! Arteo menjelaskan situasi sekarang. Jadi, kita tahu judul kita, yaitu kebanggaan pemerintahan di Gunung Yamantau. Pertanyaan sekarang adalah, dimana aja mereka selama ini, sedagi kita semua menderita di metro? Di sana, kita akan mendapatkan jawaban dari mereka. Lalu kata Miller, musuh juga mengambil alih wilayah di Rusia. Kalau itu benar, maka kita gak punya harapan. Soalnya kita kalau jumlah, sejumlah tim menghadapi bala tentara yang jumlahnya ratusan dan ribuan, ya jelas kita gak punya harapan kalau seandainya kita bertempur. Yang jelas, yang harus kita lakukan sekarang adalah jalanin dan lihat ini sendiri. Oh iya, satu lagi. Game Metro Exodus dibagikan menjadi dua level. Pertama level linear, dan level yang open. Yang kita mainkan sekarang adalah level yang open. Struktur ini sangat berbeda dibandingkan Metro sebelumnya. Dan ini yang membuat video ini menjadi berbeda dengan video yang aku buat sebelumnya. Kalian bisa lihat sendiri sekarang. Sekarang aku melihat api ini, berpikir bahwa ini bisa mencari kehidupan kehidupan baru dari kami. Tunggu, kita harus mengembangkan keberadaan kemudian. Ah, aku bisa lihat mereka pergi dengan troli. Hmm... Kayaknya lebih baik kita laporan. Oke lah. Aku baik-baik saja. Ya, kelihatannya atas berakal itu memang gak baik untuk kereta. Gimana, Yermok? Ah, s**t. Katanya kita terjebak. Hmm, ya. Ini gimana nih? Siapa itu? Ada uniform? Tidak. Mereka pakai... Rags. Cuma beberapa pembakar. Pembakarar? Huh? Itu hanya perimeternya. Mereka harus menetapkan sesiapa di sana. Meskipun wanita dan anak-anak. Apa kalian benar-benar kita menemukan mereka, Colonel? Nah, kita tidak pasti. Aku berharap untuk mencari mereka lebih awal. Trolleynya menuju ke kemudian. Ada beberapa pembakar di sana. Ini kelihatan berhati-hati. Kepulauan di dalam air. Kita butuh intel. Sini, Artyom. Aku menunjukkan markah di mata. Baik. Jadi, Miller menadai petaku ya. Sekarang kita harus cari informasi terlebih dahulu. Orang-orang yang pergi menggunakan trolley itu bisa saja adalah salah satu dari militer. Memang mereka tidak menggunakan seragam. Tapi kita harus sepada. Dan kembali mereka selaluan. Bersang. Jermak! Bersang. 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 Hmm, aku rasa semuanya sudah memiliki tugasnya masing-masing. Dan sebaiknya aku melakukan tugasku, yaitu pergi ke gereja dengan Ana untuk memantau. Hmm, tas ya. Alright, pada kita gunakan. Oh, jadi dengan backpack ini aku bisa melakukan crafting dan mengubah attachment dari senjataku. Sebentar ya. Oke. Terima kasih. As for where to look, I found lots of stuff in Nostalus's lairs back in Moscow. When they get someone, they often drag the body there to feed their young. Just be careful out there. Sure thing. Well, that's all. Good luck, guys. Tokarev barusan ngasih tau aku, dimana aja nyari bahan-bahan crafting. Akan aku ingat itu, karena aku akan sangat memerlukannya. Hmm, Miner minta kita untuk waspada. Ya, aku juga dengar suara loncengnya dari gereja itu. Dan Ana mengatakan kemungkinan bahwa mereka bekerja untuk musuh. Alright, sekarang giliranku. Aku mendengar suara keliatannya dari arah kereta itu. Ana minta aku untuk memeriksanya. Baiklah. Dan mungkin ada bahan-bahan jika aku periksa bagian sini. Mungkin ada bahan-bahan crafting. Dapat aku gunakan. Oh, ada lagi. Oke, ini di-asset. Aku rasa itu semuanya. Baiklah. Hmm, jadi menara listrik ya. Tujuan kita adalah menara listrik. Menara listrik itu adalah posisi yang bagus untuk Ana. Dia sniper soalnya. Harus terus waspada. Soalnya kita gak tahu apa yang menunggu kita. So far sih disini aku gak liat apa-apa. Gak liat orang. Ataupun hutan. Hmm, kelinci. Aku ingat. Dulu di last like saat aku pertama kali bertemu dengan Ana. Ana menganggili Artyom Rabbit. Itu panggilan Ana untuk meremehkan Artyom sih. Ah, itu menara listriknya. Kita semakin dekat. Hmm? Sebentar, sebentar. Hmm, suara lagi dari sini. Well, ada kemungkinan aku udah menemukan apa-apa. Cuma, tidak ada salahnya untuk memeriksa. Aku pikir. Nanti not more there. Oke. Kataan Ana ada perahu di dock. Aku akan kesana ketika aku sudah selesai disini. Bisa gak? Oke, bagus. Bisa. Aku rasa kita bisa kesini. Mari kita lihat apa yang ada disini. Untuk chemicals. Right. Oke. Oke, aku harus simak baik-baiknya nih. Jangan sampai aku melewatkan sesuatu. Oh, kelihatannya kita bisa ke atas. Mari kita lihat apa yang ada di atas sini. Ada tangga juga. Aku tadi bisa memakai tangga buat ke atas ya. Is there nothing? Nothing, there's nothing. Oke, up. Oh, untung aman-aman aja. Bakal lucu sih kalau aku sekarat hanya karena turun dari situ. Apalagi kalau mati. Ingat, aku bermain di Iron Mouth. Atau bisa dibilang Permadeath. Jadi jika seandainya aku mati, progressku bakal lenyap. Oleh karena itu, aku harus waspada dan menghindari melakukan hal-hal yang bodoh ya. Bisa saja berakibat kematian untukku. Right, mari kita periksa lagi apa ada di sini. Oke. I think that's all. Alright. I'll call you when I'm settled. I'll call you when I'm settled. I'll call you when I'm settled. Sebentar aku akan menggunakan perahu ini untuk pergi ke gereja. Malah aku yakin bahwa ada orang di sana. Aku harap mereka friendly. Tapi kalau seandainya mereka mau bertempur, aku mau tamaw harus layani mereka. Oke, kata anaknya dia sudah berada di atas menara listriknya. Dan kelihatannya itu adalah tempat yang bagus untuk melihat-lihat ya. Ya, aku tahu. Aku tahu. Kelihatannya mereka melihatku. Ada wanita di atas gereja itu. aku bisa lihat dia. Dia kelihatannya sedang mengibarkan bukan bendera, kelihatannya pakaian atau semacamnya. Kelihatannya warga lokal dari sini. Nah, kelihatannya orang-orang sini adalah orang yang damai. Jadi aku tidak perlu angkat senjataku. dan kelihatannya ini adalah sebuah cult, secte, atau mungkin agama. Dan orang yang di atas itu kelihatannya sedang mengungkapkan khutbahnya. Kelihatannya mereka tak suka dengan teknologi atau listrik. kelihatannya bisa aku tangkap dari khutbahnya. Kelihatannya aku harus mengikuti anak itu. Dan mereka juga menjebakku. Ya, aku tak punya pilihan selain mengikuti arah anak itu. Ke atas ya katanya. Ah, nggak ada yang bisa diambil. Alright, alright. Ke atas ya katanya. Ah, di sini dia. Mama, it's him! The man from the train! He's here to save us! I can't believe this. I had all but lost hope. We're not from here either. Silantius locked us up here a year ago. Yes, the bridge dwellers won't even talk to heretics. But I'll tell you everything I've seen in this place all that year. Oh, it's the bridge guard. Silantius fooled them just like the locals. But unlike them, the bridge guard have Jadi wanita dan anak ini ditahan oleh Silentius Atau para fanatek itu Para penjaga sudah kemari Dan aku harus lari dari sini Kita fokus untuk lari saja Nanti kita akan selamatkan wanita dan anak itu Selamatkan diri terlebih dahulu Aku bisa lihat satu di sana Oke Tujuan kita sekarang adalah pergi ke perahu Dan menggunakan perahu itu untuk melarikan diri dari gereja ini Ada satu di bawah sini Aku tahu itu Ana bilang ia akan pergi Dia akan menyelamatkan wanita dan anak kecil yang barusan kita temui Dan juga karena sekarang aku masuk Ana tidak bisa ngecover aku Ada dua di sana Aku harus selesaikan pembicaraan mereka Jadi kepercayaan mereka adalah mereka membenci teknologi dan juga listrik Dan orang-orang sepertiku bagi mereka adalah orang-orang heretik atau bisa dibilang kafir Karena aku sangat berbanding jauh dengan ajaran mereka Aku tidak bisa bilang bahwa para fanatik ini jahat sih Mereka sudah dicuci otaknya oleh kepercayaan si Lentis Bisa terdengar dari pembicaraan mereka bahwa sebenarnya mereka ini takut Oleh karena itu aku harus menghindari membunuh mereka Oleh karena itu sekarang aku harus nge-stealth Dan sebisa mungkin tidak membunuh mereka Yang mana itu adalah kealianku Jika kalian familiar dengan Warthrow Game Metroko sebelumnya Aku sudah biasa Mainkan game ini dengan stealth Dan tidak membunuh human enemies Kecuali terpaksa Terpaksa ini ketika game memaksa aku untuk membunuh mereka Itu bisa dibilang kayak Horse Action Sequence Jangan dulu oke Aku tahu yang satu itu sudah pergi Kalian bisa lihat di lubang itu Ya itu penjaga yang sama Makanya aku menunggu tadi Tunggu dulu ya Bisa ada disini Tunggu dulu Dia berhenti Dia mematikan ini Obornya Dan pergi mendiam disana untuk merokok Bagus 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 Dia tidak melihatku Oleh karena itu Bila aku bersabar Eh kenapa ini Ah ini Ini perahu yang dimaksud Aku akan gunakan ini untuk melarikan diri Mereka masih nyari aku ya Tidak tahu bahwa aku sudah Berada di luar sini Baiklah aku sudah lari dari sini Mereka benar-benar tidak mengetahuinya Sudah aku bilang Stealth adalah expertise ku atau keahlianku Hmm Bahkan Ahana juga mengomentari aksiku Dia bilang Aku seperti ninja saja Kalau kalian tahu Cara aku bermain di game metro sebelumnya Stealth benar-benar keahlianku Aku sudah akan gogan blazing atau barbar Itu motoku Hmm Ah Sudah aku duga Ketika aku melihat udang-udang ini Yah Aku Menduga bahwa mereka akan mengalguku Segera Atau Nanti Alright alright Sudahkah Oke oke Kita hanya perlu kembali ke Aurora Kita sudah dekat kok aku tahu itu Huh Apa ini Hold up hold up Oke yang satu itu terlihat berbeda dari yang tadi Ayo cepat mendayung keluar Oh no Hold up Ditembakin Ayo Oh Duke Terima kasih Duke Dia menyelamatkanku Kalau aja dia ngembakin Nah Mutan tadi Aku pasti udah dilahapnya Itu pertanyaanku juga Makhluk apa tadi Besarnya loh It's fucking huge The old man sent me out as a forward sentry Told me that I was to sit tight And under no circumstances look for any action So I just had a front row seat watching you there And so you subdue the occupation forces peacefully With a holy cross and a prayer Ana has already reported on the cult How about we trade places I'd hate to come back to Moscow without even firing once I was trying to win a girl over from one trader Tough luck there Why does everybody else get fun missions The colonel does criticize you and all But he gives you all the best action Is this his way of showing affection Or trying to get you killed But I have to say it's unfair I've been dragged out of Moscow and for what? Stalking the furnace and sitting in a bog with a dumb spyglass Here though we do have a chance of finding some loot There is this plane there Just leave something for me I'll have to stay longer I suspect The shrimps are giving me trouble though I wish I could somehow talk to that catfish Into chomping all those water bugs How did Maugli talk to the animals I wonder? Speaking of Maugli We have the same blood type you and I Haven't you noticed? Well, I guess you have to go now, Artyom I feel your father-in-law training his binoculars on us To turn us into pillars of salt Ya, sebaiknya aku segar kembali Dan Duke bilang aku harus periksa bangkit pesawat itu Mungkin aku akan menemukan sesuatu yang akan membantuku Peralatan-peralatan, bisa dibilang Ah, Klinci, seorang teman Dan keliatannya Duke gak senang dengan tugasnya sekarang Ia masih muda Ia butuh aksi dan ingin membuktikan dirinya sendiri Keliatannya juga, Duke sangat mengagumiku Dan aku harus tunjukkan caranya Bahwa kita gak bisa ngebar-bar gitu aja ke Duke Aku harus menjadi contoh untuknya Dan itulah yang akan aku lakukan Dia nge-ret aksi aku barusan Dan aku akan menunjukkan jelanku I feel so dumb I-I should have landed on that field But we were still flying And it looked like we could have gone on for some time And then that damn power line But really, what difference does that make anyway? We're not getting to Moscow from here That's for sure I don't really give a damn I'm all alone, but the others They have relatives there Maybe It's been ten years, but I could still be alive Anyways We'll have to make ourselves at home here now Since we're alive The bridge seems like a nice place At least it's not going to get flooded We might end up going to Moscow by rail later Well We'll have to live and see about that Hmm Rekaman dari penumpang pesawat Keliatan yang berbicara barusan Adalah pilot Jadi ketika pesawat ini jatuh Para penumpang tak punya pilihan lain Selain tinggal di wilayah sini Dan Para penumpang lain juga memiliki masalah lain Mereka ingin kembali ke Moscow Soalnya Keluarga mereka tinggal di sana Mengetahui apa yang terjadi di Moscow Aku kasian dengan mereka sebenarnya Soalnya Walau mereka kembali Ada kemungkinan Hanza akan langsung bunuh mereka Dan Mereka Tak bisa melihat Keluarga mereka kembali Satu hal lagi Kalau mereka Tidak bisa ke Moscow Mereka tak punya pilihan lain Selain tinggal di sini Menghabiskan Waktu mereka Sumber hidup Hmm Tadi aku juga Dengar suara Ini Tembakan api di Aurora Keliatannya mereka Bertempur barusan ya Sebentar ya Ini lah Jamur ini lah Aku butuh ini untuk chemicals Alright Alright Saatnya aku ke atas Iya Aku tahu Ini lah Tanaman-tanaman ini lah Yang buat aku Lambat jalannya Oh no Aku punya pirasat buruk Untuk yang satu ini Oh no Oh no Ah Baru aja aku bilang Ah Jalan ini aja Hmm Jadi nama wanita barusan adalah Katya Dia sedang berbicara dengan Miller Dan kata anak juga Katya Memiliki pelatihan di bidang medis Dia akan membantu kita Dalam perjalanan Apa yang kau tahu Dengan perjalanan Maaf, aku tidak mengerti Apa yang kau Jadi Kau tidak pernah melihat Ada kawasan di tempat ini Tidak Aku tidak melihat Ada kawasan Tapi Kau tidak pernah Di tempat yang penting Aku melihat Hmm Artyom Sekarang Terima kasih Pukul Yes Uncle Artyom Thank you And your wife Is great She's kind And really strong Thank you Auntie Anna There you go Artyom As I always said You lucked out With me We all lucked out With Anna She's a total Dead eye Now I only wish Your mom could come With us too With a real medic We'd become unstoppable Katya Nastya Come have some tea Don't be shy Thank you So Katya Where are you From The Southern Ural A couple of years ago We heard there was this great place Under Volga So we made the journey Who can have known That fanatics Were in control now And they say This place Used to be great Did you come With your Husband There were 15 of us But now only Nastya and I Are alive I'm sorry Hey Why are you so gloomy Don't you like the tea I do Oh When the gargoyle Attacked Nastya lost her teddy The beast Carried it away Must have thought It was alive Oh Don't you worry We'll find your teddy Huh We call them demons In Moscow And you call them gargoyles Yes Where did those things Crawl out from I wonder Well There's Radiation Chemical weapons And stuff Nature just went Strange Yeah The planet's been trashed No wonder Silentius Had such a hold Over everyone here With people seeing Things like that Every day Poor fools They live in darkness And die just like that Ridden with disease I'm a trained nurse But Silentius Wouldn't even hear Of me treating anyone He said God Claims his own He only cares about Feeding their bodies To that fish Once they die He says It's their sure way Into heaven I tried doing something To help them But no It's a sin And then he just Locked us up In that tower And somehow A stupid flashlight Made it worse Uncle Crest Gave me that flashlight But Silentius Got mad And smashed it He did And then he cursed Crest So the man Had to hide in the port It's a basement layer So Silentius Can't get him there He also Wanted to make Mommy marry him But she didn't want to He's old and nasty Yes The gospel of the damn fish There's nothing about marriage I was lucky to protect my daughter That crazy creep He's just so Will you take us away from here please Of course we will Don't you worry Hmm Katya benar-benar ingin Ikut dengan kita ya Setelah apa yang terjadi Dengan para fanatik Aku gak bisa menyalahkannya Dan aku juga mau Ya ikut sih Aku juga berpikir hal yang sama Jika seandainya Para militer itu benar-benar ada Seperti yang Miller bilang Seharusnya mereka Mengambil lokasi yang lebih strategis Bukan ini So Katya being a nurse Is just perfect It will make convincing dad To take them along So much easier I'm going to talk to him About that later Besides He doesn't really want To leave them here himself I can see that But he's so hung up On those occupying forces He can't even think Of anything else Alright You should go talk to him now He did seem to want Anna berbicara untuk membawa Katya dan anaknya ikut Dan sebuah fakta bahwa Katya memiliki Pelatihan di bidang medis Seharusnya bisa meyakinkan Miller Kata Tokaref Aku harus berbicara dengan Miller Anna juga bilang gitu sih Great job saving them Artyom Katya here Has provided us with vital information A mechanic called Krest I don't know how to trust it last year When they got here Well at least some things are clearer now But still So many questions There might not even be any enemy forces Around here at all They probably get us in the key regions only In any case We'll learn everything once we reach Yamantau From the top source Jadi itu misi kita sekarang ya Pergi ke pelabuhan Untuk mengajak seorang mekanik ikut Sehingga ya bisa memperbaiki Aurora I could replace the cylinder But there's just no spare I've got to fix this one And I don't even know where to start It usually takes a whole workshop To fix things like that So you're going to the port To look for that mechanic Please Do your best Otherwise we might as well Get used to this place Hmm Jadi Yermak tidak dapat melakukan Perbaikan kereta ini sendiri Kita benar-benar Butuh mekanik itu Untuk membantu kita Hmm Tokarev Menanyakan tentang Tas yang barusan Ia berikan padaku Katanya apakah itu nyaman Dan aku bisa Beroperasi dengan Diam-diam dengan itu Aku biasa bilang Itu sangat membantu Dan Mengantai operasi Diam-diam kebarusan Aku rasa Aku melakukannya dengan baik Artiom I took some measurements There is one hell of a radioactive hotspot Between this place and the port The readings are off the scale So you'd better take a boat We found one and docked it under the bridge Well, unless you're afraid of the monster Duke told us over the radio Artiom? Afraid? Bullshit Besides The monster is just a catfish After the nuking The fallout got washed off Into the rivers And settled down as sediment Catfish are bottom dwellers So They got hit worst Well, this one wasn't so bad By the way I was careful And never got attacked I don't think it will attack If you keep quiet It's no alligator after all By the way Did you see any of those? Back in the states, I mean It's not like they were all over the place They're like bears in Russia You know? Though I've been to Florida once And visited an alligator farm there Haven't seen one since I joined the Marines though Middle East, Moscow, the embassy You know I heard Miller saved you from a lynching When shit hit the fan Yep I'd rather not talk about it though Oh, menarik Jadi kata Damir Mutan besar yang tadi hampir makan ku adalah ikan lele Tepatnya Mutasi dari ikan lele Hmm Dan kata Damir juga Selama aku tidak memancing yang besar itu Maka ia tidak akan makanku Akan aku ingat itu ketika aku menemuinya Hi, Artyom Hello again, Artyom You did great out there Or so everyone says In the meantime, we have dug in here We've been waiting for the occupying forces But so far we have only seen winged and four-legged ones Our ecology seems to sit badly with them Some bandit-looking characters in the distance too So Artyom, are you going to the port? There's nobody there At least I haven't seen any normal people But there sure are mutants So you'd better take care Take care Artyom The scourge of the dark ones Go get them all, Artyom They'd better hope they can run fast enough By the way, Alyosha, my friend That Katya lady Anna brought in She's a nurse So maybe you should have her look at your wound, huh? It'd make a great opener for getting acquainted, you know? No dice Stepan's all over her with his rugged charm I haven't got a chance Baiklah Sebelum aku memulai main mission Ada baiknya aku memulai side mission terlebih dahulu Ada dua side mission di sini Dimana aku akan menyelamatkan tahanan Set mission akan berguna jika seandainya kau ingin mendapatkan moral point Yang nantinya akan mengarahkanmu untuk mencapai good mission di game Hmm, aku ingin manto yang disana menari listriknya Soalnya ada bandit disana Dan di tapi ini aku masih belum mendapatkan tropong Makanya aku pakai scope untuk memantau Seharusnya aku pergi pada malam hari sih Jadi musuh tidak melihatku Sayangin sekarang aku belum bisa melakukannya Aku harus ke safe house terlebih dahulu untuk tidur Right Aku pergi di arah tengah-tengah ini saja Aku harap mereka tidak melihatku sih Soalnya kalau seandainya aku pergi ke bawah Aku akan terekspos dengan radiasi Ya sekarang aja ini sudah terekspos sih Intinya bagian bawah kiri itu tidak baik bagiku Kanan juga tidak baik Sebentar, sebentar Hmm, sudah kembali ke hijau Mungkin aman sudah bagiku untuk melepasnya Tidaknya sih mereka tidak melihatku Alright Aku bisa lihat jembatannya disana Itu yang akan kita tuju Tapi untuk sekarang Kita belum bisa kesana Kita harus menyelesaikan main mission terlebih dahulu Ketika aku ini Yang melakukan main mission Baru aku bisa pergi kesana Untuk sekarang masih belum bisa Masih belum Oke, aku semakin dekat ini dengan bangunannya Bangunan yang ingin aku tuju Disana para bandit Menahan para tahanan mereka Baiklah tidak ada yang mengikuti aku Aku sebenarnya ingin langsung lompat Cuma aku tidak yakin sih Bentar Baiklah Aku ini Sudah akan pergi ke long range Makanya aku ganti lagi Sebenarnya itu Kegunaan dari backpack sih Apalagi mengganti attachmentmu Kadang Kau berada di situasi yang tak terduga Dan dengan mengganti attachment Kau bisa Lebih beradaptasi dengan Situasi tertentu Itu sebuah peningkatan Atau Ail yang lebih baik Dibandingkan game metro sebelumnya Di metro sebelumnya Kau tak bisa Tahu situasi apa menunggumu Kecuali kau sudah mereply Tapi di metro Exodus Dengan adanya backpack Kau bisa beradaptasi Ya aku mendengarnya Suara dari Suara dari para tahanan Para bandit ini Terdengar Mix mereka Dan lihat sendiri Bangunan ini Stealth adalah bidangku Dan kalian akan melihatku Melakukan stealth Banyak sekali disini Aku tidak akan Barbar atau Gunblazing Aku selalu mengatakan itu Berkali-kali Agar kalian tahu Jadi jangan Harap aku akan Pergi Gunblazing atau Barbar Aku tahu bahwa Aku banyakkan orang Lebih suka Gunblazing atau Barbar Apalagi Indonesia Para nonton Indonesia Tapi sayangnya Aku tidak Suka melakukan itu Bagiku Stealth tidak Membosankan Bagiku Stealth seru Bisa dibilang itu Seperti teka-teki Seperti puzzle Dimana Kau harus ini Lakukan strategi Dalam kedekatanmu Mengetahui posisi musuh Dan lain-lain Dan juga Stealth bisa menegangkan Apalagi di game ini Dimana Kau akan mati dengan Satu atau Tiga tembakan Tergantung oleh senjata Inilah yang membuat Stealth menegangkan Bagiku Dan yang membuatnya seru Apakah aku bisa Melewati area ini Dengan diam-diam Kita lihat saja Dan set saja Untuk Lebih seru Dantangannya Aku berusaha Semempuku Untuk tidak Membunuh Musuh Seingatku Ketika aku Memainkan Metro 2033 Di Wildtru Aku hanya Membunuh Musuh sebanyak Tiga atau tidak Salah empat kali Di Metro Last Light Aku hanya Melakukannya sebanyak Tiga kali Sebentar di Exodus Aku baru Melakukannya sekali Yaitu di misi pertama Kita lihat saja Bagaimana Nantinya Sejauh Game progress Sebentar ya Mereka terdengar Bercerita Tentang para fanatik Mereka mengatakan Bahwa Para fanatik itu Bodoh dengan Ajaran mereka Ya Aku menunggu mereka Selesai berbicara Sehingga mereka Berpisah Dan aku bisa Mengurus mereka Well Aku punya pendapatku Sendiri untuk Para fanatik sih Tapi aku rasa Aku tidak punya Hak untuk Menjudge mereka Itu kepercayaan mereka Bagi mereka Kepercayaan mereka Dan bagiku Kepercayaanku Well itu Mereka bilang sih Dan aku rasa Kalian Tahu apa yang aku Rujuk pada Masa aku mengatakannya Tunggu dulu ya Yang satu itu Masih ada Jauh disana Dan kalau aku Mendekat juga Dia pasti akan Berbalik Dan melihatku Tara Jauh-jauh Dari cahaya Ingat Aku bermain Di Ranger Hardcore Dan Ranger Hardcore Di game ini Berbeda Dibandingkan Game sebelumnya Ranger Hardcore Disini Musuhnya Lebih waspada Tidak Di game sebelumnya Dimana Tak masalah Difficult yang Kau mainkan Musuhnya Akan tetap Bodoh Dan juga Buta Cepat matikan Alright Sisa Satu lagi Yaitu Satu musuh Yang ada disana Oke Ingat Jauh-jauh Dari cahaya Dan Sebisa mungkin Jauh-jauh Dari musuhnya juga Mereka Lebih waspada Di Ranger Hardcore Dan aku bermain Di Iron Mod Yaitu Permadeath Jadi Satu kesalahan Bisa berarti Progressku Yang telah Aku lakukan Selama ini Akan hilang Ini akan selalu Akan lebih menegangkan Apalagi ketika Aku sudah Di endgame Ini masih Di game awal Dan itu pun Sudah Sangat menegangkan Bagi Kepribadi Oke Dua Musuh berikutnya Adalah Yang tertidur Dimana Itu Bukanlah masalah besar Dan yang satunya lagi Adalah Anjing Right Ya Ini dia Yang satu ini Untung dia tidur Dan anjing Dan anjing Yang satu ini Lempar saja Drawing knife Si dayanya itu Lebih hemat Telur untuknya Nah itu Tahanannya Sekarang Aku baru Bini Baru aku bisa Membebaskan mereka Oh ya gemboknya Ah iya gemboknya Oke Baru buka Oke baru buka And there might be Something of use For you there Simon you mustn't Silentius will Excommunicate you for that He won't if you don't tell him Or perhaps you'd rather die here By a hidden blade Oh of course not I won't tell Hmm Barusan ia memberikan aku kunci Mungkin akan berguna nanti Tidaknya aku simpan itu untuk sekarang Dan seperti yang aku bilang Para fanatik itu tidak jahat Mereka hanya ketakutan Dan tambah Otak mereka Sudah dicuci oleh Ajaran Silentius Aku memang tidak setuju Dengan ajaran mereka Tapi Itu bukan artinya Aku akan membunuh mereka Dan menghakimi mereka Biarkan Mereka sendiri yang membuka Pikiran mereka Kita tak bisa Memaksakan orang Untuk Berpikir Karena yang namanya Kesedaran itu Muncul dari diri sendiri Bukanlah Paksaan Baiklah aku rasa Aku sudah ngecek disini Oh ya ada juga Mengenai posisi safe house Ini adalah posisi safe house Posisi safe house Ya Sebentar ya Mau dengar Kalau kalian penasaran Itu adalah rekaman dari Mekanik Pelihatannya Setelah ia diusir Ia tinggal di Luar Dan di luar Ia menghadapi Masalah Seperti Mutan Ya Hidup di luar Adalah kehidupan yang berbahaya Tapi kalau aku bilang Mekaniknya cukup handal Walau ia kesulitan Ia bisa mengatasi dirinya sendiri Dan aku nge-respect dia Untuk itu Well Sebentar ya Ada banyaknya aku minum Terlebih dahulu Oh iya Jika seandainya kalian terluka Kalian bisa Pergi ke safe house Untuk minum Ini akan Isi darah kalian Baiklah saatnya Untuk tidur Aku sudah bangun Right Ini sudah malam Tepatnya Jam 12 malam 12 malam lewat sih Oh iya Satu lagi tentang Modifikasi yang aku lakukan Game ini Memiliki Siklus Siang dan malam Tapi dalam modifikasiku Aku mengaturnya Dalam waktu 24 jam Jadi Agar waktu Berganti ke siang Aku harus menunggu Di in game Selama 12 jam Begitu juga Ketika aku menunggu malam Makanya Agar aku bisa Mengganti waktu Dengan lebih lewasa Aku Tidur saja Lagipula Siapa juga yang akan IFK di game Selama 12 jam Ya itu Modifikasi yang aku lakukan Aku lakukan ini Agar Pengalamanku di metro Lebih imersif Dan juga Malam Memberikan aku Bayangan Bayangan yang aku Butuhkan untuk Bersembunyi Bisa dibilang Waktu siang dan malam ini Ada kelebihan Dan kekurangannya Di siang Musuh Tepatnya para bandit Akan lebih mudah Melihatmu Soalnya itu Di siang bolong Tapi Para mutan Aktivitasnya kurang Pada waktu Siang hari Jadi kau bisa Berjalan di Alam nijar Sementara itu Pada malam hari Kau memang memiliki Bayangan untuk bersembunyi Jadi Musuh Kesulitan untuk Melihatmu Tapi pada waktu ini Mutan lebih aktif Jadi Berjalan-jalan di luar Adalah Hal yang harus Dipikirkan oleh Dengan seksama Maksudnya Alright Satu lagi Set misi ini Yang harus aku lakukan Yaitu Menyelamatkan Para tahanan Menyelamatkan Tahanan Di Menar listrik Oke Aman aja Aman aja Aku punya waktu 30 detik Ketika aku berada Di area Yang beradiasi Makanya aku Sudah pakai gas mask Soalnya aku yakin Aku sudah akan 30 detik Di sana Hmm Bagian ini Tidak ada Tricky Moga aku bisa lakukannya Oke bagus teman Ada seder Tapi aku Harus aku nirin cepat Right Tapi ini masih Belum berakhir Teman-teman yang lainnya Masih ada di Atap Dan ini berbeda Dengan area tadi Area menar ini Bisa dibilang Sempit Tidak Seperti tadi Dimana luas Hmm Dan yang satu itu Ada di sana dia Aku masih belum bisa Ngurusnya Kenapa? Soalnya teman-teman Yang baru ada di Menara listrik Akan melihatnya Jadi tunggu dia Mendekat Alright Alright Aku harus ini Jauh-jauh Dari senternya Dan jauh-jauh Juga dari Sudut pandangnya Atau line of sight Pastikan juga Untuk jaga jarak Alright Alright Bagus Bagus Matikan 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 Alright Bagaimana Untuk yang satu ini Aku harus Perhatikan Senternya Itu senternya Aku bisa lihat Senternya di sana Itu masih belum bergerak Masih diam di sana Oke Dia bergerak Dia seharusnya Pergi ke atas itu Area yang aku Tunjuk Menggunakan laser sight Jadi kita masih belum Besok sana Kalau seandainya aku Buru-buru Dia akan berbalik Dan melihatku Nah itu lagi Senternya Aku bisa lihat Kita harus bersabar Jika Kita ingin lakukan ini Dengan diam-diam Ingat Ruleku Aku Adalah Player stealth Dan aku Adalah player non-little Jadi aku akan Lakukan Pendekatanku Dengan diam-diam Dan kalau tak bisa Kalau bisa Non-little Oke 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 Eh Sebentar ya Dia sudah pergi Itu Kemana dia Sekarang Ah Hmm Bismillah 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 Mungkin aku gak salah Oke oke Aku harus lakukannya dengan cepat Dia ngeliat kesana Oke oke Cepet Cepet Nice Ah senjata yang jatuh Sayang sekali Sebentar ya Oh Ngaris aja Ngaris aja loh Dia bisa aja ngeliat Ada bisa Ada bisa lompat ya Maksud kan Ada bisa manjat ya Sayang sekali Sebentar Aku bisa lihat Centernya Oke Seharusnya dia akan Diam di posisi Nice Oke Area ini sudah bersih Eh What No Not now Ya ya Aku akan lakukannya Denang saja Lagipula itu tujuanku kemari Ya itu untuk Nilamatkanmu Juga ada tujuan lain sih Tapi Sekarang aku lepasin dulu Ikatannya Thank you Thank you Ah These Devils Got me on my way To the house Of the fish I had a penance From my father Selandius And So I got about Halfway And then this Got me Oh I I see you're one of The heretics But I tell you anyway There is a cashier On this island There is a device But we can use it It's a sin But you could I'll just have to rest here Before I go back I'll keep praying for you To this starfish For the rest of my life It might save your soul Hmm Dia memberitahu aku Lokasi item yang Mungkin Akan berguna untukku Baiklah Ada lagi satu item yang Ingin aku ambil Lokasinya Berada di atas Ini adalah Salah satu Kegiatan side mission juga Baiklah aku sudah Ambil yang di bagian sini Tadi aku Ini Terlalu fokus Untuk mengurus Musuh yang ada di area Makanya aku Sudah punya waktu Untuk mengut-mengut Tapi karena sekarang Areanya sudah bersih Aku rasa aku punya Waktu untuk lakukannya Oh Ada radio lagi Aku mendengar lo Simon The bridge is done for The fanatics have taken over I was prepared to give them A quarter of the cargo But they wouldn't even hear me out Wanted me to leave a diesel first And fuck that noise I'm not pushing the platform With a fucking hand car For 200 clicks We're neck deep In the red though So I'm sending Surge to you With this message Sell the diesel To the brothers They were offering Good cash for it And get That ferry Or A self-propelled Barge Or a tugboat Do you understand me Simon No hogling As soon as the others Hear about the bridge Any piece of shit That floats Will be worth Its weight in gold But we could still Bounce back If we do it fast Get to it Simon Time is money Hmm Pesan dari bandit Ke teman banditnya Keliatannya mereka Berencana untuk Mengambil alih jembatan Jembatan yang Untuk sekarang adalah Milik para fanatic Right Aku juga sudah Mendapatkan gitar Itu adalah salah satu Kegiatan submission Sebenernya masih ada lagi sih Satu kegiatan submission Yaitu Mengambil bunika Untuk Nasya Tapi aku akan melakukan nanti Begipula Ketika aku menjalankan Main mission Aku akan berpapasan Dengan area tersebut Oleh karena itu Aku akan lakukan itu nanti Ketika aku Berpapasan ke Sana Sekarang Aku akan pergi ke pelabuhan Untuk menemui Mekanik Oh ya dan juga Karena ini adalah Malam hari Dimana Mutant lebih aktif Sebaiknya aku harus Hati-hati Hmm So far sih Sejauh ini Aku sudah lihat apa-apa Ayo lari Lari-lari Lambat lagi Gara-gara tanaman Oh ada juga Aku sudah bisa Lama-lama Lari disini Ada Batas stamina Untuk Artyom Cukup ini Cukup aneh Soalnya Di metro sebelumnya Tidak ada namanya Batas stamina Tapi Huh Bisa dengar suaranya Tapi Ini Mengetahui seberapa besar game ini Aku paham Mengapa mereka Melakukannya Bayangkan jika Aku punya Unlimited Speed Di game ini Aku rasa Triposal akan Membusankan Jadi aku Paham Mengapa Mereka ini Memberikan kita stamina Untuk Lari Hai Aku hanya Numpang lewat saja Dan kelihatannya Mereka masih berada Di posisi yang sama ya Untuk Waktu 12 jam Ya Tidak ada Percakapan Kecuali Aku melakukan Memingsinku Yaitu Menemuh Mekanik Right Ini akan Berbahaya Tapi aku rasa Aku harus melakukan Ya bukan Oh ya Satu lagi Hanya karena Mutan Lebih aktif Pada malam hari Bukan artinya Aku tak bisa Bersembunyi Dengan mereka Ya Aku masih bisa Bersembunyi Dengan mutan Dengan Menggunakan Bayangan Jadi aku harus Lihat Light meterku Ketika menyala Itu artinya Aku berada Di posisi dimana Mereka melihatku Tapi ketika mati Lebih lepatnya sekarang Mereka Tidak bisa Melihatku Jadi aku harus Pastikan bahwa Ini akan Terus mati Oh ya Satu lagi Yang ada Pada malam hari Yaitu Anomali Anomali listrik Tapi selama Aku tidak bergerak Dan Jauh-jauh Dari anomali Aku akan aman Oke Aman aja Aku harus Perhatikan Pola Anomali listrik Kita dengan Saksama Sehingga Aku bisa Melewati Area ini Dengan Selamat Aku mau Berdiri Atau Stand Biar lebih Cepat Cuma Setahuku Di bagian Sini Tidak ada Mutan Jadi Aman Aja Bagi Untuk Berdiri Sidaknya Untuk Sekarang Oh ya Lalu Ada Safe House Lagi Oke Bola listrik Anomali Itu Ada Jauh Disana Oke Nah Disini Disini Baru Gak Aman Setahuku Ada Mutan Di bagian Sini Jadi Kau harus Hati-hati Aku mendengar Suara tembakan Itu Arahnya Ada Di Pelabuhan Aku Rasa Itu Adalah Mekanik Yang Kita Cari Dan Di Keren Itu Aku Mendengar Melihat Cahaya Atau Sumber Cahaya Jadi Aku Rasa Sang Mekanik Ada Disana Aku Rasa Itu Salah Satu Kelebihan Pada Malam Hari Yaitu Kau Bisa Mengetahui Lokasi Seorang Dengan Sumber Cahaya Oke Seharusnya Aman Sudah Disini Tuh Lihat Cahaya Yang Ada Di Crane Aku Yakin Dia Ada Disana Apapun Coba Lepas Coba No 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 Hah Yap Aku Bisa Dengar Suaranya Itu Adalah Mekanik Dan Seperti Yang Aku Katakan Sebelumnya Dia Ada Di Atas Crane Itu Jadi Aku Harus Cari Cara Untuk Ke Atas Oke Oke Katanya Aku Harus Cari Cara Untuk Ke Atas Ketika Aku Sudah Berada Di Atas Dia Akan Menurunkan Crane Untuk Ku Up Et 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 Nice Nice Baiklah Aku Sudah Berada Di Atas Tapi Aku Rasa Aku Harus Ngedefend Area Ini Terlebih Dahulu Oh Thank You Setidaknya Dia Ngebantuin Aku Dengan Ngasih Cover Jadi Terima kasih Banyak Mekanik Bentar Di Jarak Ini Aku Melihat Ada Beberapa Yang Berusaha Untuk Memanjat Aku Masih Dengar Suara Mereka Oh Keliatan Sudah Aman Dan Dia Sudah Menurunkannya Baiklah Saatnya Aku Keatas Dan Berbicara Dengan Mekanik Sampai 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 Well, it's pleasure to meet you. Name's Christ, by the way. Are you from the train? Bet the locals wouldn't even talk to you guys. Opened fire right away, didn't they? Of course, those dumb bastards. I've been here long enough to know the drill. They have a cult over there that dumbasses are hung up on technology having destroyed the old world. So they don't exactly take kindly to smart guys here. And me, well, they were just gonna lock me up until I agreed to go fight those electrical demons of theirs to absolve my sins. Because I was in cahoots with Satan, apparently, b'liet. Some Satanist I am. I've been fixing engines and trading all my life. Now, now I'm moving to the east. Blin, I'm sick of this part of country. There's just nothing to do here anymore. The cities are gone. Bandits, beasts all around. Lots of space across the Volga, though. Plenty of opportunity. So, I came here with my rail car full of trading goods, hoping to make a few sales on the way east. What a fool I was. I was lucky to get out alive. Anyway, since you've arrived, I've been thinking of this little plan I had, never had a chance to pull off alone. But since you guys are also going east... Now, judging by what I could see with my binoculars, it's a miracle your engine is still running, Blin. Oh, by the way, take the binoculars. I'll show you where everything is. Look at the bridge first. See that section on top? It should lower if the emergency mechanism still works. Katia from the church should know better. I've never been to the bridge myself. There, to the right, that huge hangar. That's a terminal, Blin. The cult is considered a holy place. Covered it all in graffiti, schmaffiti. Their tarfish lived there, you know. Stupid bastard. Even further right. See the building near all those carriages? Used to be a train depot. There are some bandits there now, but the place itself ain't bad. The area nearby isn't too bad either. There's a good hunting and stuff. I set up several safe camps around there. If you find them, you could rest, fix your equipment. Unless you prefer spending nights at an open campfire. Come on, let me show you my home now. Namanya adalah Crest. Dia adalah mekanik kita. Jadi sebelum datang ke Volga, ia melakukan perdagangan dan memperbaiki barang. Saat itu, ia memutuskan untuk pergi ke Volga. Karena tempat ini luas dan banyak kesempatan baginya. Yang mana itu adalah kesalahan terbesar baginya. Karena tempat ini dipenuhi oleh fanatik. Sekarang, Crest hanya ingin pergi ke timur. Dan oleh karena itu, ia bersedia untuk ikut dengan kita. Barusan juga ia menunjukkan tempat-tempat yang nantinya mungkin akan aku tunjungi. Dan ini, ini adalah safe house-nya. Hmm, katanya aku bisa pakai barang-barang di sini ya. Bentar. Hmm, aku rasa aku sudah ambil semuanya. Aku akan pakai workbench-nya. Anda, kita lihat-lihat dulu ya. Hmm, aku disemental aja nih. Sama X-ray mau. Hmm, paruh gak ya. Ini ada soh. Baik, aku rasa aku sudah selesai. Hmm. Yap. Aku rasa Crest adalah orang yang handal. Dia mampu selamat di tempat ini sendiri. Itu membuktikan kemampuannya sih. Atau kelihatannya. Oh iya, senjata-senjata aku gimana? Aku lihat sih, senjata-senjata aku bersih-bersih aja sih. Sebentar ya. Mungkin ada baik aja yang aku cek AK-ku dan shotgun-ku. AK-ku bagus. Shotgun-ku, oke. Right. Aku rasa aku sudah selesai di sini. Gak ada lagi yang bisa dipungut. Dan ini. Hmm, ini adalah zipline. Aku hanya perlu sambungkan saja katanya. They are dumb and brainwashed, so they were probably just scared shitless by your arrival. How bad they thought Judgment Day had come and right on time too. You have nothing to fear from them. Yeah. The beasts, wow. That's another story though. Take these ugly mutant bastards from earlier for example. One of them, it's nothing. But you come across a pack of them? Oh, yeah. Just run. Just run. I once had to drop all my shit to just get away and I consider myself lucky. Oh, the motherfuckers are smart, throwing rocks. Those things hurt like hell. Humans are always worse. Some bandits came here recently? I have no idea what they want. They didn't approach the bridge or the village even once. They just sit there, bleh, waiting for something. But I know there are bad news, you know? The villagers say people started going missing when the bandits come. Oh, you go fishing or something. Then you just don't come back. Well, I could go on for agents like this, but your leader wanted something done. Just go on ahead. I'll gather some stuff here. I'll see you at the train. Crash berbicara mengenai mutant dan juga bandit. Muntan yang dirujuk adalah mutant yang berbentuk manusia yang barusan kita temui. Kata Crash, satu tak masalah. Tapi jika kita menemui gerombolan, nah itu baru merepotkan. Dan juga kita panggil aja human animals ini adalah makhluk yang lebih pintar dibandingkan mutant lainnya. Karena mereka melempar barang. Aku tak tahu sih asal-usul mereka. Apakah mereka adalah mutasi dari manusia? Aku tidak tahu. Dan juga soal bandit. Kata Crash, bandit ini kelihatannya berencana untuk melakukan hal yang buruk. Dan ia berbicara juga mengenai warga desa yang hilang ketika mancing. Kelihatannya diculik oleh bandit. Oh, tidak. Ada kabar buruk. Kelihatannya, Ana menghilang. Kata Stefan. Ana terakhir pergi untuk ini. Untuk memeriksa antena. Tapi sekarang kita tidak mendengar kabar darinya. Miller ada benarnya. Miller ada benarnya sih. Walau gak ada militer dari musuh atau occupation forces. Bukan artinya kita bisa lengah begitu saja. Tempat ini masih berbahaya. Kita masih ada mutant dan juga para bandit. Oh ya, dan juga para fanatik. Mereka beranggapan bahwa kita adalah musuhnya. Oh ya, kita melewati tempat yang sama lagi. Dan ingat, gunakan kegelapan untuk bersembunyi. Antena ya. Aku rasa kota tempatnya. Take it slow. Jangan terlalu buru-buru. Santai aja. Aku bisa mendengar ini. Electrical anomaly. Oh ya. Karena para fanatik ini tidak suka teknologi dan juga listrik. Mereka berpikir bahwa anomali itu adalah iblis. Dan mereka melakukan ritual untuk mengusir mereka. Ritual ini adalah mereka menggunakan salib dan doa-doa untuk mengusir mereka. Yang mana itu tidak akan bekerja. Jadi bisa saja orang yang dikirim untuk mengusir. Iblis itu sama saja dikirim untuk gundir. Itu anak. Anak. Dia tidak sadarkan diri. Hold up, hold up, hold up. Oke. Pakai kan dulu dia gas mask. Aku rasa ia sudah pingsan disini untuk waktu yang cukup lama. Tanpa gas mask. Namanya itu kelihatannya sangat mengkhawatirkan. Hmm. Ia menghigau. Aku harus memutarnya jika aku ingin buka bunker ini. Tunggu sebentar ya, Ana. Bertahan disini, oke? Right. Tara. Mukul dulu. Kita harus cek-cek juga untuk persediaan. Karena kita akan memerlukannya. Hmm. Aku penasaran tempat apa ini. Kelihatannya sih adalah pembuang untuk bahan-bahan beracun. Ya, tempat ini adalah tempat yang buruk kalau kubilang. Tak baik untuk berada disini dalam waktu yang lama. Dan melihat kondisi Ana, kelihatannya ia sudah berada disini dalam waktu yang lama. Ditambah, ia tidak menggunakan gas mask. Yang mana cukup mengkhawatirkan. Ya, aku juga lihat si human emos itu. Tempat ini juga dipenuhi oleh mereka. Aku penasaran apakah mereka mutasi dari manusia. Soalnya aku tidak melihat yang begituan di Moskow sih. Bertahan, Ana, bertahan. Aku tidak bisa menghindari yang satu itu senang sekali. Ayo, ini dia. Tinggal kita putar aja. Baiklah. Lepas aja gas mask-nya. Aku bisa bernafas dengan normal sekarang. Dan yang kedengarannya itu adalah Damir dan juga Sam. Mereka kemari untuk menolong. Tidak, Artyom menemukan saya. Ah, apa yang ini tempat ini? Tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah. Oh, oke. Oke, oke. So, Artyom, kita coba-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah. Tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah. Tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah. Sampai-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah-tengah. Ah, Ana. One day, I will have a heart attack because of you. You are getting detention once you are back, young lady. Ahaha. Sam, is that you? Thanks for helping by Ana. Now I want you to drag her butt here with extreme prejudice. Time to talk some saints into that brat. Hmm, Stepan's asking for some tool. Trying to get civilians on board. Everyone's gone nuts here. Head back. Help Stepan persuade my father. About letting Katya and Nastya travel with us. Artyom, I am feeling better now. Really, I am. So, Sam, tell me what the real enemy bases look like so that we know one when we see it. Well, first of all, there are these huge humanoid robots. All plastered with stars and stripes. With nuclear reactors up their asses. Oh, and the food's great. Burgers, fries, shakes. I'm being serious. What the hell? Okay. Well, let me be serious too. How the hell am I supposed to know how they look now? I haven't seen one in, what, 20 years or so? A fence, some guard towers, patrols, buildings. Bases look like bases. Nothing like that around here. We have yet to see anything even remotely resembling one. But if we do, I'll be sure to go say hi. If I can still remember how to speak English. Alright, don't be mad. Do you guys really believe you're gonna see any Americans here? I was hesitant at first, but now I think I'm the only American we're ever gonna see out here. Well, that's fine by me. Since we can always talk things out with you, Sam. Hmm, Sam adalah orang yang menarik sih. Dia adalah seorang Amerika. Jadi, dia merasa asing di sini. Dia merasa seperti orang luar. Awalnya, dia berpikir bahwa dia adalah satu-satunya Amerika. Itu karena pada saat itu, dia berpikir bahwa seluruh dunia sudah hancur. Dan yang tersisa hanyalah mereka yang di Moskow. Tapi pas tahu bahwa orang di luar masih ada, dan Moskow bukanlah satu-satunya, dia berpikir apakah dia bisa menemui Amerika. Itu yang membuatnya bimbang sekarang. Damir juga memiliki permasalahan yang sama sih. Dia adalah orang Kazakhstan. Dan dia ingin bertemu orang yang sama dengannya, sama Kazakhstan. Oleh karena itu, bisa dibilang, dinamik mereka cukup menarik. Oh ya, dan juga, Ana minta aku untuk kembali ke Aurora. Jadi, Stefan berusaha untuk membujuk Miller untuk mengajak HG dan Nastia ikut. Kelihatannya, Miller tidak setuju. Dan aku harus pergi ke sana, untuk meyakinkannya. Ya, ini adalah rute yang sama yang aku tuju. Oleh karena itu, metode untuk menghindari para mutan juga sama. Mereka banyak, iya. Tapi selama aku tetap ini, nge-crouch, dan tetap di bayangan, aku akan aman. Ah, itu mereka. Artyom, tolong kami di sini. Lelaki tua tidak akan biarkan Katia dan Nastia datang bersama kami. dan juga, Katia kami beritahu kami, ke mana untuk mencari panggilan. Tidak, di luar biasa. Saya... Kita... Kita harus kembali sekarang, saya rasa. Kedua... Kedua kamu pergi? Ketua fanatik akan memakaruhi kamu hidup. Kedua... Mungkin mereka... Saya tidak tahu. I don't know. Uncle Artyom, please, let us come. I will be good. I will help with everything. I will. Oh, Nastya, quit buggy, Uncle Artyom. Oh, don't you worry, Nastya. Uncle Artyom will talk to our commander and sort it all out. Wow, Uncle Artyom is more important than that scary commander with metal legs. Oh, darling, you can't say that. Well, Uncle Miller is the chief here, but he does listen to what Artyom thinks, doesn't he, Uncle Artyom? I was going to go and get that carriage myself, but no dice. Leaving your post, enemy, court-martial, you know the drill. Hmm, jadi itulah kenapa Miller menolak ya. Itu karena ruangan di kereta tak cukup untuk nasa dan Katya, dan ditambah perjalanan kita akan berbahaya. Tapi Katya juga berbicara mengenai kereta penumpang yang dapat digunakan, jadi seharusnya itu bisa mengurus permasalahan mengenai ruangan. Dan juga, ini, seharusnya Katya akan membantu kita, soalnya dia punya pengalaman di bidang medis. Hmm. Come here, Artyom. Okay, hadudok. Look, we have an opportunity to cross the bridge without an assault. There are trade caravans going up the river, and the bridge dwellers do business with them. So, disguised as such traders, we will infiltrate the bridge and lower it. Katya says it still works. They won't be able to stop us if we move fast. And should they try, we'll cross it no matter what those fanatics think. They want blood, they will get it. So now, we only have to wait for the trader's boat. Colonel, sir, we can't just leave them here. They will be eaten alive. Sipan, did you ever try using your head? Do you know where we are going? What we are going to face on the way there? Where, pray tell, are they going to sleep on the Aurora? Atop the coal crates? We Spartans can handle it. But for a woman with a six-year-old daughter, no less, this is unacceptable. I'll give them my bedroll and move into the stockhold. You will fall asleep and get your throat cut the next day you'll get guard duty after trying to sleep there. Still, I know we can't leave them. Let's just collect that carriage Katya told us about while we wait. We can't leave the child here. And anyhow, how long are we going to sleep in turns for? Are you starting that again? How? How are we going to collect that carriage? I'm not taking the Aurora there. Oh, you don't need it. I have a rail car hidden in a terminal. It can tow a carriage like nobody's business. Artem and I can go get it and bring the carriage back. No way I'm letting you go. It'll take us both till morning to finish the repairs and I can't handle it myself in time. Okay, okay. Have it your way. I'm done playing the monster here. We get that carriage. We take the civilians with us. Artem, will you handle this? Listen, Artem. If the caravan is sighted, drop everything and rush to the port. It's our best chance of traversing the bridge. Thanks, Dad. Katya and Narsia will be so grateful. Here, Artem. It's a breaker for the rail car. It won't run without this. She's a real babe, Artem. You know, two ways about it. We went to hell and back, her and I. So much stuff we hauled, so... Many tight spots she saved me from. Look, Artem. Since you're going to the terminal, hear me out. It's quite a distance away and... Look, if you go at night, there's less of a chance you might run into bandits. They stay at their camps when it's done. But it's not going to be easy either, since more beasts come out and there are also electrical anomalies. The fanatics call them the demons of electricity, so... You should think about your options before heading out. Artem, Duke is on a mission in that area. He's keeping tabs on the bridge. Reception is bad there. We get mostly static from him. Anyway, if you meet him, he'll update you on the latest developments in the terminal. I bet you've conspired with Anna and Stefan. Hey, I care for those two no less than you. But... We don't know if what's ahead is any better than the fanatics. I guess we'll have to live and see. Dan kita memiliki objektif baru. Dan juga kita berhasil dengan mempujuk Miller. Sebenarnya mempujuk itu Stefan dan juga Anna sih. Artyom hanya diam saja. Dia adalah selain protagonist ini. Yang mana membuat sini awkward. Great job persuading the old man. Check out my setup here, Artyom. I finally got everything the way I wanted. A proper workbench. With storage space for all my tools. And some to spare. You can clean your weapons and make ammo for them here. Just like with any other workbench you might find. My gun rack is only available here on the Aurora, though. I'll keep samples of every gun you find. And you can exchange them whatever you want. Always in their best working condition. Oiled and shiny like new. Hahaha. You won't have to install any attachments again, though. I am going to make you all competent gunsmiths eventually. Jadi kita memiliki workbench di Aurora. Fungsinya sama seperti workbench lainnya. Tapi perbedanya adalah kita bisa mengganti senjata di Aurora. Kalau bisa mengganti senjata, maka aku akan ganti di Hardengan ini. Helsing atau crossbow. Nah, inilah yang aku tunggu dari tadi. Tapi ketika mengganti senjata, seperti kata ini. Seperti kata Tokarev. Aku harus memasang kembali attachment-nya. Hmm. Hmm. Oke bagus. Tepan, Tepan. Don't thank us before it's all ready to go. It all hangs on Artyom now, so wish him luck. Of course, God bless you, Artyom. And you, Tepan, thank you. Uncle Artyom, Uncle Artyom, are you going on a mission? I just wanted to ask, there, where the big tanks are, if you find my teddy bear, just in case you do, could you bring him home? A demon took him, a flying one. It was scary. They live there. It took Teddy to children. I miss Teddy so much. I wanted to go visit him, but mom won't laugh me, because they're electric demons too. I'm telling the truth, they come out at night and they lay top, so pretty. Hmm, it's scary too. Sebentar, aku mau cek lagi. Bagus-bagus aja. Ya, scene ini rada-rada awkward. Jadi katnya berterima kasih kepada aku. Padahal tadi disini tuh Artyom diem aja. Hmm, barusan Ana berterima kasih karena aku sudah menolongnya. Ya, kenapa? He might meet Duke there. He's got an observation post set up in a carriage near the bridge. Ask him for a seat trap before going in. Oke. Good luck Artyom. Jadi sebelum aku pergi ke terminal, aku harus berbicara dengan dokter lebih dahulu. Ia mendirikan post di dekat, jadi seharusnya ia tahu situasi di sana. Jadi kita punya objektif baru. Rupanya kita bisa menyeberang jembatan tanpa melakukan penyerbuan. Jadi ada karavan dagang yang menyeberang sungai, dan orang-orang di jembatan melakukan perdagangan dengan mereka. Jadi kita hanya perlu menyamar sebagai pedagang, dan menyusup jembatan, lalu menurunkannya. Seharusnya itu masih bekerja, kata Katya. Tapi kita harus urus satu masalah terlebih dahulu, yaitu mengajak Katya dan Nasda ikut. Yah, kereta ini sempit, kata Miller. Jadi kita harus urus permasalahan ini. Dengan mengambil kereta penumpang yang dibicarakan oleh Katya, terus kata Miller lagi perjalanan kita akan berbahaya. Tapi Katya punya pelatihan di bidang medis, jadi aku rasa ia akan sangat membantu dalam perjalanan kita. Satu masalah lagi adalah mengambil kereta penumpang itu. Ingat, Aurora masih rusak, jadi kita nggak bisa membawanya dengan Aurora. Tapi seharusnya kita bisa mengambilnya dengan mobil kereta api milik Crash yang ada di terminal. Yang mana adalah tujuan kita sekarang? Soal Katya dan Nasda, nggak mungkin kita ninggalin mereka gitu aja. Kalau kita tinggalin, para muntan akan bunuh mereka. Dan para fanatik akan menahan mereka lagi. Lagi pula, karavan dagang itu belum datang. Jadi selagi menunggu, kita tolong dulu Nasya dan Katya. Kalian lihat bola listrik itu? Yah, itu adalah electrical anomaly. Para fanatik beranggapan bahwa itu adalah iblis. Ingat, ajaran mereka, mereka membenci mengenai teknologi dan juga listrik. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa kita adalah heretik. Para fanatik ini berpikir bahwa teknologi membuat kerusakan di dunia lama. Oleh karena itu, mereka menyalahkannya dan sangat membenci teknologi sampai sekarang. Aku bisa dengar suara muntan di mana-mana. Yah, ini adalah malam hari. Jadi seharusnya mereka aktif pada waktu ini. Dan untuk duk seharusnya didirik ke sini. Terima kasih telah menunggu. Mereka... Mereka memutusnya menunggu, atau so it seems. Lihat bahaya gas station? Itu adalah bandit-sahid. Mereka membunuhkan fanatik. Mereka tersebut menunggu ke terminal seperti senang-tap. Ya-kara, bandit-sahid menunggu 3 ong di watch. Lihat bahaya ini? Mereka bandit-sahid menunggu di sana juga. Mereka ada sniper. I saw at least one scope flashing from the roof so I wouldn't advise on open attack the bridges in full lockdown none of the armed dudes ever show themselves they definitely expect us to attack so there is no reason to be concerned about them now hey it's your choice when to move out but the band is should be easier to avoid in the dark barusan dokum beritahu lokasi yang ada di sini pertama tentang lokasi bandit tapi untuk lokasi bandit aku udah perlu urus mereka soalnya gak ada hal yang aku dapat ada sih hal yang dapat berupa item tapi aku sudah dapat itemnya dan juga jika kalian pernah memainkan game ini kalian mungkin sadar bahwa dialog dok berubah jika kalian sebelumnya telah menyelamatkan para fanatik itu adalah salah satu detail kecil yang aku suka di game ini oke cuma ngecek barang-barang aja dan kata dok juga untuk pergi ke terminal aku harus melalui jalur perairan dan untuk perairan itu artinya aku harus menggunakan perahu perahu seharusnya berada gak gak jauh dari itu dari pom bensin hmm suara demon hmm kelihatannya iya dibawah nah udah perlu urus dia kita fokus aja ke tujuan kita oh ya harus cek cek juga untuk radiasi hold up nah elektrik kalau nomor ini ada di sana untuk nyembatan sih tadi dok bilang dia nggak lihat siapa-siapa ya jelas sekali mereka sedang dalam masa lockdown jadi kita tidak perlu memikirkan mereka untuk sekarang seidaknya sampai kita menyusup hari itu sih mereka berpikir kita akan melakukan penyerbuan soalnya bukan melakukan misi penyusupan nah itu dia depan sana pom bensinnya right untungnya ini adalah malam hari sih jadi aku bisa bersembunyi dari para bandit dibayangan bagus setelah aku di pom bensin nih ada satu bandit yang berada di atas untungnya aku tidak melihatnya sekarang right untuk berjaga-jaga di pinggir-pinggir sini aku akan melihat ya aku melihat itu di atas itu hold up aku akan perlu itu soalnya ketika aku menggunakan jalur airan seharusnya ada ini ada mutan udang mereka akan menembakkan serangan dan aku akan membutuhkan matkit jika aku ingin bertahan kita semakin dekat dengan lokasinya nah itu dia mutan udang yang aku maksud dan seharusnya disini para bandit meletakkan perahunya right so far so good aku gak liat udangnya tapi mengetahui mereka mereka bisa aja langsung muncul gitu dari perairan coba aja aku bisa lebih cepat mendayungin lo cepat 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 sejauh ini aman aman ya aman astaga aku aja aku bilang seharusnya aku udah bisa bilang gitu itu red flag ya dan makanya aku bilang aku akan butuh matkit dan ditambah tempat ini terminal dipenuhi oleh human animals aku akan bertempur disini jadi aku akan membutuhkan matkit jika aku ingin bertahan menarik nah ini dia lokasinya aku melihat mayan digantung dan juga terminal beserta lokasi dari kereta api milik Crest ah itu mutannya human animals seperti kata mereka tempat ini dipenuhi oleh mereka human animals tempat ini juga punya fungsi lain sih bagi para fanatic bagi para fanatic tempat ini adalah tempat suci karena disini adalah dimana shark fish tinggal shark fish adalah hutan besar yang tadinya hampir makan ku di awal dan keliatannya para fanatic ini menyembah mereka mereka menggunakan mayat sebagai sesajian bagi mereka ketika mayat dimakan oleh shark fish itu artinya jiwa mereka dapat pergi ke dunia baru baik bentar nah itu dia ya satu hal lagi mengenai human animals mereka dapat berkamofilase jadi siap-siap saja mereka dapat menyerbuku ada lagi kah itu sudah dua oh itu dia baik 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 nah ini dia pintunya para fanatic itu bilang bahwa disini mereka menyimpan barang-barang yang sedibilang terkutuk sih barang yang terkutuknya dimaksud adalah barang elektronik yang mana bagi para fanatic adalah barang yang dilarang dan lihat ini night vision ini search akan membantuku yep night vision akan membantuku melihat pada kegelapan atau pada malam hari tanpa khawatir untuk memberitahu lokasiku berbeda dengan center dimana center akan memberitahu lokasiku kepada musuh sayangnya sih night vision ini sangat mengurus baterai jadi aku harus lihat-lihat juga ketika menggunakannya bisa kesana ya sayang sekali padahal aku ingin ambil jamurnya untuk chemicals ntar aku mendengar lo ini is for the most part accumulated in the sediment and as a result affects the benti community the most the active agent provokes pronounced pathologies in the crustacean and mollusk young which quickly proved to be fatal yet the catfish hatchlings in the test basin have not only survived and remained completely unharmed but quite unexpectedly have overtaken the control groups in terms of growth by a factor of at least four the agent does not seem to impact the pelagic fish species that much the perch and roch young have shown a marginal increasing growth with no parent negative effect jadi kelihatannya itu benar jadi shark fish adalah mutasi dari ikan lele huh kelihatannya para ilmuwan melakukan percobaan sebentar ya baik baiklah seharusnya aku bisa lewat dengan begini hey halo tar 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 good yah kadang pertempuran tak bisa dihindari aku sudah suka strukturnya tuh kan ini tidak baik ini hmm oh no cepat 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 nah itu si shark fishnya dia benar-benar mengincar aku ya uh uh cepat 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 aku harus keluar dari perairan ini ya Tuhan hold up aku punya waktu 30 detik 30 detik minggu akan tidak membaik hmm hmm aku kehilangan sinyal dari Aurora jadi kata crash bangunan ini menghalangi sinyal alright berarti aku harus keluar dari sini jika aku ingin menghubungi mereka well kita harus ambil dulu itu mobil kereta mil crash baru kita keluar aku yakin bahwa yang ada di Aurora khawatir sekarang apalagi Ana dia istri aku soalnya right aku bisa mendengar suara langkah kaki ini adalah suara humanimals ah kru Aurora sedang berusaha untuk menghubungiku ya mereka sangat khawatir right right lanjut ke astaga oh iya aku lupa aku lupa satu hal jadi humanimals ini ada dua kelompok pertama yang biasa dan yang alpha yang alpha darahnya lebih banyak dibandingkan humanimals humanimals biasa astaga kondisinya sudah baik makanya aku jam itu adalah alasan mengapa kau harus ngecek senjatamu kalau tidak maka senjatamu akan jam di situasi yang bahaya seperti yang terjadi pada aku barusan untungnya yang lain ini sih gak tau oke let's keep it that way jika seandainya aku melihat ini alpha humanimals aku harus itu aku tembak dia dua kali kalau aku tidak nembak dia di kepala tapi kalau dia tertembak di kepala maka aman-aman aja aku rana tadi atau salah well yang terjadi sudah terjadi ini juga ini juga mengapa ranger hardcore sulit soalnya di ranger hardcore senjata aku akan kotor dalam waktu yang lebih cepat mereka masih berusaha menghubungi aku mohon bersabar oke oh iya udara disini ya alright where are you itu satu mana lagi harus ini harus cek untuk hal yang udah beres kalau tidak mereka akan menyergapku right hmm humanimals lagi hmm yep seperti yang aku bilang tempat ini adalah sarang sharkfish dan seperti yang kita lihat barusan dia bener-bener mengencar aku so disini aku harus berhadapan dengan sharkfish dan juga humanimals list yang jatuh right right inilah situasi dimana aku membutuhkan crossbow oke good eh oh no hampir aja sebenarnya crossbow adalah senjata yang sangat kuat pertama itu akan membunuhmu dengan one hit dan kedua kau bisa ambil lagi ammo nya ntar ya 12 12 sebenarnya sudah lebih dari cukup hold up hold up aku mendengar suara humanimals dia sedang makan tapi dia gak tau lokasihku so let's keep it that way oke disini lagi ntar gas mask disini mereka akan menyerbu aku lagi but where are they ah ah there you are oke again oh suara pertempuran dia bisa kuambil ya sayang sekali oh aku harap aku tidak berakhir seperti mereka yep mereka berusaha menghubungi aku lagi kali ini ana ya well dia istri aku jadi wajar dikhawatir aku baik-baik saja aku bisa dengar kamu cuma aku dia bisa menjawab right disini aku melakukan hal yang menarik sebentar ya aku lepas dulu ini main yang digantung ini ini akan memancing shark fish atau ikan lera itu kembali dan buruknya ya mayat tadi untuk jebakan saatnya pergi hmm yep akhirnya dia sudah mati cukup lucu sih aku lebih kaget ketika scene-nya gak ketrigger daripada ketika scene-nya ketrigger well aku harap itu akan membuat para fanatik sadar bahwa yang mereka puji itu salah oke mari kita buka ini seharusnya ini akan membuat sinyalnya masuk dan yang lain tau kabarku right sekarang hanya perlu keluar saja dan yang lain akan tau hmm what ah tidak bisa dari sini ya alright alright kalau begitu disini lalu pasang ini untuk nyalakannya oke let's see semoga ini bisa beroperasi oh kelihatannya bisa beroperasi bagus sekarang hanya perlu pergi ke depo dan mengambil kereta penumpang itu ah 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 i almost broke myself ah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu ada electrical anomaly disana Kita harus nunggu itu menjauh sih Baru kita bisa lewat Makanya aku melihat itu aja Kita tidak bisa mendekatin ya soalnya Apalagi dengan ini Mobil kereta api atau railcar ini Ini electricalnya Hmm ada disana Jauh sih Jadi kayaknya mungkin aman Mungkin Di sebelah sih Oke daman 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 Yep daman Tapi untungnya bukan dekat betul loh Kalau dekat betul itu aku Langsung mati tuh Dan ya itu bakal bodoh kalau terjadi Right Right Aku tadi berbicara mengenai satu side mission Ya Kita masih memiliki satu side mission yang harus dikerjakan Dan tidak aku bilang Nanti kalau aku mengerjakan missionnya Bakal lewat juga dengan lokasi side mission itu Side mission yang aku rujuk adalah Mengambil ini Mengambil boneka Nastia Jadi katanya Demon mengambilnya Dan membawanya ke sarangnya Jadi mission kita adalah Kesarang demon Dan mengambil boneka itu kembali Dan lokasinya ada disini Makanya aku nunggu kerjakan And mission dulu baru aku kesini Soalnya lokasinya ada aja juga Dan aku bakal lewat ini juga kok Ya Kalian bisa lihat AK-ku Kotor sudah Aku berjalan ini Melalui lumpur dan lain-lain Bahkan perairan Oleh karena itu senjata yang kotor Dan ini Tidak baik sih digunakan sebenarnya Tapi aku tidak akan membersihkannya Soalnya aku akan nge-stealth juga Sudah akan nembak-nembak Jadi akan kubiarkan aja begini Sekaligus ini Ngehemat Chemicals atau persediaanku Soalnya ngebersihin senjata Cukup ngebuang resource juga Atau sumber daya Right Sarang demonnya ada di atas Makanya aku nge-crouch Biar dia gak tau lokasiku Aku denger ini Suara sayapnya Ah itu demonnya Hold up Kita disini Ya Molotov seharusnya cukup untuk membunuh demon Sekarang dia terbakar Hmm Oke itu lokasi bonekanya Tunggu padam dulu kali ya Bentar Oke Bagus Dengan begini aku sudah mengerjakannya Jadi aku sudah dapat boneka Nastia Dan juga gitar Gitar itu sebenarnya untuk Stepan sih Salah satu detail juga disini adalah Jika kau sudah mengambil gitar sebelumnya Yang lain Udah akan minta kamu untuk mengambil gitar Soalnya kamu udah mengambilnya Itu salah satu detail lain yang aku suka di game ini Right Untuk mengambil ini Kereta perumpangnya Kita harus pergi ke depo Tapi pemasalahannya Depo Dijaga oleh para bandit Mari kita lihat yang kita punya disini Aku dismantle aja Untuk persediaan Oke bagus Ada bagnya aku ngecek-ngecek Persediaan sekali-kali Dan pastikan Emoku ada juga Untuk perjaga-jaga tentunya Oke aku Mendengar musiknya nih Musiknya berubah Ya kita semakin dekat dengan lokasi Lokasi depo Bahkan Aku bisa mendengar percakapan mereka Makanya tadi aku keluar dari railcar Kota mobil keretaku Soalnya mereka akan mendengar Ini Suara mesinnya Itu ribut Makanya aku ninggalin ke sana Oke dari suaranya Mereka ada di atas Hati-hati juga dari senternya Oke enak Enak enggak Ah itu mereka Besilat mereka They don't need noto They can cruise right up to Nizhni We'll be get their boat The river will be hours Oh I see Clivos they real deal But don't they have guards? Sure but our boys can candle them We will bang him Brand him and sell him to Astra Can right akhirnya percakapan mereka selesai dan mereka bergerak oke ini aku harus cepat ini matikan aku butuh bayangan untuk bersembunyi oke sebelum dia berbalik sebelum dia berbalik bagus tapi masih ada di dalam sama ada juga sih kalau salah beberapa di luar dia berjalan-jalan deket kereta kalau salah berarti kalau tidak salah ini masih ada dua lagi di luar satunya depan sana deket tangki itu pas aku masuk ke dalam itu bakal sulit sih kalau bilang soal lokasnya sempit oke aku bisa lihat ini senternya kayak gitu gitu senternya dia kemari senternya masih disana hold up hold up dia ke arah lain kayaknya oh dia belum jalan nah tar tar ini kayaknya dia baru mau jalan takkan oh ya aku harus lihat juga area sini soalnya ada jebakan jadi aku harus pesepada good oke that's one itu baru satu aku harus ini membersihkan semua area ini jadi aku tidak bisa meninggalkan bahkan satu aku aja nah itu satu tar dia ngerokok kayaknya cuman ini dari posisinya kayaknya sebentar lagi akan berbalik dan itu bakal menyusahkan si bagiku jadi aku bersabar aja dan lebih baik kita waspada sih ingat aku sudah sejauh ini dan lebih baik kita tidak beresiko oh tuh kan aku harus jauh-jauh sebisa mungkin yang bergerak itu oke dia bergerak oke sekarang adalah kesempatanku oke sekarang adalah kesempatanku matikan matikan huh Tuhan Tuhan right satu lagi ya kalian bisa lihat kan senternya itu tepat sekali dia ada di sana nah tunggu dia bergerak dulu ya aku aku ngebaca posisinya dari ini dari arah senternya oh dia bergerak sekarang adalah kesempatanku alright alright ada waktu baginya untuk berjalan kemudian dan diam di posisi ayo kesempatanku oke kalau tidak salah ini semua yang di luar ya kalau begitu aku tinggal urus yang di dalam ya ada juga sih yang berpatroli di atas tidak aku harus hati-hati juga sama dia naik mereka berbicara mengenai karavan hmm mereka berbicara bahwa harusnya karavan itu akan datang malam ini right mereka akan ini kembali ke pos mereka itu artinya mereka akan jalan ini adalah kesempatanku right yang satu ini akan diam aja ke campfire ini tidak kursi ya matikan aku butuh bayangan untuk menyembunyikan ini tubuhnya right kau tahu kadang itu tidak bekerja kadang aku tidak bisa nge-ini nge-milih mereka atau nge-knock mereka baik mereka masih tidak tahu lokasiku atau aku ada di sini percakapan mereka biasanya mereka bersin ataupun mengantuk dan juga mengomel mengenai ini tugas mereka yang membosankan dimana mereka hanya berjaga di posisi oke 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 ntar perhatikan hmm namanya akhirnya ini gerbang hmm jadi mereka berencana untuk mengambil alih parafan itu ya hmm jadi mereka berencana untuk mengambil alih parafan itu ya kita tidak bisa membiarkan mereka sih soalnya kita butuh karavan itu jika kita ingin pergi dia ke atas dan pastikan juga ini untuk waspa dari center tapi ini masih belum berakhir dia akan berbicara lagi ke teman-temannya she mau di air untuk wang atau apa jadi jadi tidak mengerti Marina aku akan di air dia 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 kalau ada salah nanti ada yang turun lagi gitu oke yang satu itu naik oke lalu nah itu baru turun dia satunya lagi dan dia akan berpatroliding right disana dia hmm gak turun kah menarik right ini bakal tricky gak ada yang di atas oke hmm gimana ya hmm ada disana tunggu dulu ya tunggu dia bergerak apakah dia bergerak atau mungkin dia akan stay di tempat hmm aku penasaran sih soalnya ini berbeda dari perkiraanku kalau dalam waktu beberapa detik dia ada beberapa posisi itu harusnya dia akan stay di posisi baik yep hmm center nya masih disana berarti dia bakal terus nge-stay disana ya oke oke ini agak random dan aku harus ini harus improvisasi hmm matikan matikan oke oke bagaimana dengan yang satu itu ah dia masih disana ya oke berarti seharusnya yang di atas lagi hmm well 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 ya kelihatannya ada perubahan ini dari pola mereka nothing oke nothing berarti gak ada yang turun lagi ya nanti mereka akan stay disana terus baiklah aku sudah berada di atas so far so good baiklah ada satu disana kita ke sebelah kanannya hmm aku urus dulu ya disini terlebih dahulu right matikan udah bisa ya oke dia masih belum bergerak ya kalau begitu kita kalau begitu kita tunggu dia bergerak oke 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 good ya bisa kah oke oke aku mendengar suara penjaga jadi masih ada satu oke 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 di mana dia nah itu dia itu dia itu dia oke dia ngelit ke arah ini arah kanan atau ke arah aku ntar oke 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 aku bawa ku aku bawa aku hendak bisa aku milih dia cepat Rek, aku rasa area ini sudah bersih. Rek, aku rasa apa yang aku menanggap ini. Kau tak apa-apa yang aku menanggap ini. Kau tak apa-apa yang masih menanggap. Semua orang-orang yang mati, dan aku. Jika aku mencoba yang aku menanggap, Selentius bukanlah faham. Ketika aku selesai dengan mekanisme bridge, aku akan menanggap keadaan keadaan. Aku tidak akan mempunyai keadaan keadaan. Dan sebuah keadaan keadaan itu. Tidak ada keadaan 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 keadaan. Kita hanya mempunyai waktu yang baik di jalan. Tapi Katia dan Nastia... Tidak. Tidak, kamu. 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 Kamu masih hidup. Tolong mereka. Kita tidak ada orang lain yang menanggap. Dan juga... Beritahu mereka, aku kasihi mereka. Pesan terakhir dari suaminya Katia atau ayahnya Nastia. Dia meminta siapapun yang mendengarnya, yaitu kita, untuk menolong mereka, yaitu Nastia dan Katia sebisa mungkin. Ya itulah yang aku lakukan sekarang. Menolong Katia dan Nastia dengan mengambil kereta penumpang ini, sehingga mereka bisa ikut dengan kita. Jangan khawatir. Aku akan melaksanakan pesanmu atau amanahmu. Baiklah. Sekarang karena aku sudah membuka gerbangnya, aku hanya perlu membawa mobil kereta itu kemari. Aku markernya cukup jauh sih. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau aku markernya sangat dekat, maka para bandit itu akan melihat dan mendengarnya, dan aku akan ketahuan. Oke, oke. Eh, kaleng-kaleng. Oh tidak. Aku mendengar suara itu lagi. Anomali. Padahal aku mau bilang bahwa, tadi aku lega bahwa aku tidak mendengarnya. Ini aku mendengarnya lagi. Aku tidak bisa langsung terobos saja sih sama elektrik. Kalau namanya itu sayangnya. Ya, aku masih mendengarnya di sana. Atau di mana sih? Yang jelas dekat. Aku takut kejadian yang sama terjadi lagi. Aduh. Oh, dia di sana. Ya, di sana dia. Hmm. Hmm. Moganda. 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 Oke, let's go. Sudah kesambung. Sekarang hanya perlu kembali ke Aurora. So far so good. Akhirnya. Eh eh. Watt. Nah, dia ke spawn aja. Ke spawn depan mata loh. Engga Tuhan. Engga Tuhan. Engga Tuhan. Kita harus tunggu. Anomali terpergerak. itu begitu ya cara timbulnya itu sudah agak jauh sih kayaknya aman sudah mana itu ah disitu dia relnya tidak mengarah ke itu sih ke anomalnya itu jadi aman aja lalu disana adalah pos musuh hmm aman aja kok aku yakin mereka tidak melihat kok selama aku tidak menyalakan ini lampunya aman aja tenang aja kok dan tangki itu itu adalah tempat dimana dok mendirikan posnya kita sudah dekat, aku familiar dengan area ini begitu pula oh no electrical anomaly lagi hmm kita harus tunggu itu bergerak dan kelihatannya itu berjalan di rel oh no yah oh god lihat bagaimana electrical anomaly itu membakar pala lurker itu yep dia kesini kah oh lurker 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 dia dia ngecek mobil kereta apinya lari mereka udah tau sih aku disini hold up oke jadi electrical electrical anomaly nya udah jauh bagus jadi aku bisa pergi sekarang right mari kita lanjutkan perjalanan kita di atas itu nah aman aja sih kalau di atas hidupin aja kali ya ini tinggal lurus aja ke Aurora hmm ah Miller bilangnya ia bisa melihatku sekarang berarti kita dekat sudah nah itu Aurora aku bisa lihat di kejauhan yah cukup lama juga kalau aku bilang tapi akhirnya aku sudah kembali aku bisa lihat campfire mereka dan mereka menunggu aku ya hai banyak luar hai ya rumah kita sudah disini hmm itu luar biasa aku tahu kamu punya potensi yang hebat bahkan kemudian di jammer potensi ya hmm oh iya teddy bear nya ini nastyah dan sama-sama 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 nastyah senang membantu senyumat bagaimana menurutmu hmm hmm Miller minta aku datang sama-sama sama-sama ini artinya aku sudah mengurus permasalahannya oh oh gimana ya aduh belumkah maju dikit cuma ya halo nah nah kayaknya baru besok aku kasih gitarnya so are you oh where did you get this god damn this is cool thank you man gitar itu untuk stepan right saatnya berbicara dengan Miller you're back you did great thank you so here's the plan your group captures the tugboat then you duke and crest take it to the bridge while crest distracts the guards you and duke infiltrate the control room at the top and lower the bridge on your mark we'll ram the gate pick you up and and i pray to god it works out hmm i can't give you or duke any direct support the data we have tells us the enemy's main force is guarding the gate but one more thing artyom look after duke alright he's a great scout but prone to unnecessary risks sure he's young but if he continues like that who knows what will happen so give me good example and do it smoothly and quietly you are his role model and as such should remember that you are special forces huh not thank jokes good luck so so welcome back ranger yep it looks like i've been worrying for nothing it looks like i've been worrying for nothing it's my age it's my age i guess oh well we were all worried hmm yeah but Anna it looks like i've been worrying for nothing it's my age for tea ready try taking it out for trial you're welcome to use the workbench to install it right akurat sudah cukup ini saatnya kita pergi ke pelabuhan akan aku ingatkan lagi misi kita jadi misi kita adalah mengambil alih karavan musuh menyamar sebagai pedagang sehingga kita bisa memilih jembatan ketika kita berada di jembatan tujuan kita adalah ke ruang kendali dan menurunkan jembatannya sehingga Aurora bisa lewat lalu Miner juga memberikan aku peringatan yaitu untuk jaga duk baik-baik dia masih muda dan dia sangat antusias kita harus berikan dia ajaran untuk lebih hati-hati kelihatannya ia adalah tipikal yang barbar dan kita harus beritahu padanya ajarin dia kalau nge-barbar itu gak baik jadi kita harus gunakan stealth sebaik mungkin yah rutunya sama seperti tadi kok karena ini adalah malam hari ini adalah saatnya mutan aktif tidak aku harus hati-hati oh iya ada juga electrical animal di atas atau di sana dekat bunker aku bisa dengar aku bisa dengar suara mutannya ini well mari kita lihat mari kita lihat apakah kita bisa menghindari pertempuran di sini semoga bisa sih soalnya itu adalah motoku stealth stealth adalah jalan ninja ku bukan barbar yang ya aku tahu aku tahu aku tahu bahwa kebanyakan orang ini lebih suka nge-barbar daripada stealth yang mana itu adalah berbanding jauh dengan moto ku atau cara kerja ku artyom alright kata ana ia bisa melihatku dan aku harus pergi ke crane katanya oh iya sebaiknya aku cepat keluar dari sini tempat ini gak baik radiasinya karena mengurangi darahku dasar hijau itu ah iya itu ana itu ana dia di sana jadi sebelum kita mengulai misinya kita perlu cek ana terlebih dahulu tadi iya khawatir kepadaku jadi ada baiknya jika aku cek dia lagi pula iya adalah istri ku oh tangga seingatku aku tidak melihat ini tadi ya aku tidak melihat ini tadi alright kita akan gunakan ini untuk keatas aku tahu aku tahu ahi itu ana ya ah ah teman Terima kasih telah menonton! 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 Lampunya nyala ya? Kita matikan dulu generatornya Ini akan mematikan lampu Berikan aku bayangan untuk bersembunyi Hmm... Apakah mereka akan mengeceknya? Menyalakannya? Banyak kargo disini Jadi kita akan gunakan ini untuk bersembunyi Untungnya banyak kargo sih Eh kenapa ya? Eh kenapa ya? Eh kenapa ya? Let's see what we have here Hmm... Hmm... Oke... Ah bukan... Oke... Let's see... Upp... Langsung manjat Sebentar ya Sebentar ya Oke ini agak sempit ini Lewat sini Radar-radar tricky Sekarang adalah kesempatanku Oh... Ada penjaga Tepat di sebelahku Kalau aku lewat Dia akan mengetahui keberadaanku Apalagi dengan lampu senternya itu Gimana ya? Oh... Ada yang di depan sana Jangan dulu Oke dia pergi Ini kaleng kan? Oke ini kaleng Kulimper aja Oke itu perhatiannya terhalihkan Sekarang Oh no Iya aku tahu Aku harus berada di bayangan Mereka udah tahu Bagus Oke aku sudah lewat untuk yang satu itu Aman sudah Ah depan sana Itu adalah kapal kaptennya Alkonya perlu masuk Dan menangkap kapten Itulah akan membuatnya menyerah Dan anak buahnya juga menyerah Oh no 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 Jangan 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 Dia akan berbalik segera Ya lebih baik kuas pada sih Kalau aku bilang Jadi dia udah berbalik ya Melainkan itu Kedepan Lalu sekarang masuk Lalu sekarang masuk Diminta BaruSo Biar Tunggu Tunggu Yep Tunggu 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 Ya, misinya berjalan dengan mulus Tanpa adanya korban jiwa Dan juga tanpa adanya yang terluka Dan itu Ana, baiklah Jadi, mereka akan kembali ke Aurora Sementara aku, Duke, dan Crest Akan pergi ke jembatan Terima kasih telah menonton! 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 Baiklah! Aku sudah berada di jembatan! Misi kita sekarang adalah Pergi ke ruang kendali di atas Lalu turunkan jembatan Sehingga Aurora bisa lewat! Jadi, mengenai fanatik Fanatik atau yang disebut juga Gereja Sarah adalah Sekte yang menyembah atau mutan besar yang tinggal di Volga Mereka percaya bahwa Makhluk ini akan membawa Jiwa mereka ke akhirat Makanya mereka selalu memberikan itu Sesajian berupa mayat Seperti yang kita lihat di terminal Mereka teknofobik Membenci teknologi Bagi mereka Menggunakan barang elektronik Adalah bentuk dosa Mereka juga percaya bahwa Teknologi Bersalah akan menghancurkannya Dunia lama Silentius atau Ketua mereka Berpengaruh akan Pola pikir ini Jadi, dari rekaman yang bisa kita dengar Rupanya Silentius dulunya adalah Anggota dari partai politik Sebelum peperangan Dia juga pernah dipenjar di rumah sakit Akan Keyakinannya Dari rekaman juga Nah Rupanya ia meyakinkan Penduduk desa akan bagaimana ia menghancurkan Anomali menggunakan Cimat Silentius juga meyakinkan warga Untuk menghentikan Anomali Para warga harus berhenti menggunakan teknologi Inilah asal teknofobik mereka Sebenarnya ini ada benarnya Soalnya Listrik menarik perhatian Anomali Kalau dibilang sih Silentius ini cukup cerdik Ia dapat meyakinkan penduduk desa Mengatakan kebenaran dan Melapisinya dengan kebohongan Sehingga Mereka Turut padanya Dari cerita ini Dapat disimpulkan bahwa Para fanatik tidak jahat Mereka hanya ketakutan Sesat Ditambah Kita adalah orang asing disini Datang dengan kereta dan teknologi Jadi wajar bahwa mereka Takut sama kita Oleh karena itu Sebisa mungkin kita harus Hindari korban jiwa Ini juga penting Agar para fanatik Tahu bahwa mereka salah Dan memberikan mereka Kesempatan untuk berubah Mereka juga Tak bedanya Dengan kita di Metro Yang dibohongi Kita juga pernah Mengalami konflik Seperti ini kok Di Metro 2033 Dengan Artyom yang bunuh Darkwon Pengalaman ini Seharusnya memberikannya Pelajaran untuk Tidak mengulangi Hal yang sama Mengampuni mereka Juga memberikan Perspektif bahwa Yang mereka bilang iblis Bisa damai dan sopan Dan juga Ini penting Untuk memberikan Contoh kepada kru kita Terutama Dark Untuk menghindari masalah Ini juga Ema dari game ini Untuk Tidak langsung Menarik kesimpulan Dan pikir baik-baik Sebelum membuat Keputusan Maksudnya adalah Untuk tidak menarik Kesimpulan Adalah seperti yang terjadi Dengan para fanatik Kita jangan langsung Menarik kesimpulan Dengan mereka Dan untuk konsekuensi Jika kita membunuh Para fanatik Pandangan fanatik Akan buruk Dengan kita Dan juga Kita akan jadi Contoh yang buruk Bagai Do Seorang Separta muda Yang sangat mengagumi Artyom Yang aku bilang tadi Adalah yang Han katakan padaku Yang ia ajarkan padaku Di Metro 2033 Walau aku tidak di Moskow Tapi pesannya masih Berlaku di luar Baiklah Aku sudah hampir dekat dengan lokasi Yaitu Ruang kendali Aku bisa dengar Suara silenti semakin dekat Dia ada di ruang kendali Sebentar Oke Dia pergi Semoga dia tidak boleh ke sini Oke Dia tidak boleh ke sini Nah Pintu itu Nah Di balik sana adalah Ruang kendali Tempat Selentius Mari kita lihat Hasil dari keputusan kita Dua Tidak Nisi Tidak Lampuk Tidak Pada Tidak Dan Sejaukan Kita Siapa Pantah Katia rid Dari Tidak Tidak You get me? Sure thing. First you kill off the local cut-roats, and then you switch to us. Will you kill elders and children too? Or have you drank enough blood already? Leave us for good now. God may punish you for your sins, but my responsibility is to tend my flock. That's a good boy. Hear me, brothers. Hold your fire. You hear me? Alex, communicate everyone who shoots. Well, I did all I could. Just don't shoot. And tell the driver to keep it slow. The bridge is in chamber, so don't stop. Or the bridge might collapse. Your lord, you're here. We've reached an agreement. They will let us through if we don't shoot and move slowly. And don't stop. I repeat, do not stop. Over. I'll kill you loud and clear. And then we're on the road. All hurt. Hold your fire at the airport. Artem, let's jump! Well, that's a job well done, huh? Hehehe. 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 Baiklah semuanya. Aku rasa videonya sudah cukup sampai disini. Jika kalian menyukai video seperti ini, kalian bisa like videonya, share kepada menyukai, dan subscribe jika kalian yang melihat video seperti lagi. Oh iya. Jangan lupa juga untuk klik link di deskripsi dan komentar, yaitu, link kekofi dan traktir, untuk memberikan dukungan kepada channel ini. Ia nyukur next streaming, dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya.